MTSN 1 Banda Aceh MTSN 1 Banda Aceh adalah salah satu madrasah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Kota Banda Aceh yang membangun budaya mutu madrasahnya melalui implementasi sistem penjaminan mutu internal ataupun SPMI. MTSN 1 Banda Aceh diberikan penguatan dan pembinaan untuk mampu menerapkan seluruh siklus penjaminan mutu pendidikan internal secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan sehingga budaya mutu dapat tumbuh dan berkembang secara mandiri di madrasah ini. SPMI yang dilaksanakan oleh MTSN 1 Banda Aceh ini melalui siklus kegiatan yang secara penuh dilakukan secara internal melalui lima tahapan. Pertama, Pemetaan Mutu Pemetaan Mutu di MTSN 1 Banda Aceh dilaksanakan berdasarkan data dan informasi capaian SMP dari hasil pelaksanaan evaluasi diri madrasah setiap akhir tahun. Kedua, Perencanaan Pemunuhan Mutu Secara konkret, dokumen perencanaan pemunuhan mutu di MTSN 1 Banda Aceh ini diwujudkan dalam bentuk dokumen Rencana Pengembangan Madrasah atau RPM atau Rencana Kerja Madrasah atau RKM untuk kemudian dilanjutkan dengan penyusunan dokumen Rencana Anggaran Pengembangan Madrasah atau RAPM atau Rencana Kerjaan dan Anggaran Madrasah atau RKM. Selanjutnya, MTSN 1 Banda Aceh menganalisis informasi yang terdapat dalam dokumen peta mutu yang telah dibuat untuk menetapkan kebijakan terkait prioritas program pengembangan madrasah pada setiap standar. Tahapan ketiga adalah Pelaksanaan Pemunuhan Mutu Pelaksanaan Pemunuhan Mutu diarahkan pada dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Di satu sisi, terkait program pemunuhan mutu input, proses, dan hasil pembelajaran termasuk peningkatan standar kompetisi tenaga pendidik, pengadaan dan pemanfaatan media atau alat serta bahan pembelajaran, pengembangan perangkat dan substansi pembelajaran, pengelolaan penilaian proses dan hasil pembelajaran, dan pelaporan hasil penilaian pembelajaran. Di sisi lain, program yang terkait dengan pembunuhan mutu non-pembelajaran, yaitu pembunuhan kualifikasi dan kompetisi tenaga pendidikan, kualitas dan kuantitas sarana-prasarana, kualitas pengelolaan institusi madrasah, dan pengelolaan pembiayaan program madrasah. Siklus keempat, evaluasi atau audit pembunuhan mutu Evaluasi atau audit mutu pada dasarnya adalah merupakan bentuk kegiatan pengendalian terhadap proses dan hasil pelaksanaan pembelajaran mutu, khususnya untuk melihat apakah pelaksanaan sudah sesuai dengan perencanaan dan hasil sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Siklus terakhir adalah penetapan standar mutu. Pada tahapan ini, madrasah menetapkan standar mutu baru sebagai patokan program tahun berikutnya. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati